Pokiam Kim Che E Jili 17 Tatkala itu aku berada di rumahnya sobatku dengan tidak punya pekerjaan apa maka aku lantas ikut si Yau Jiye Supo An Chu menutur lebih jauh. Aku pun memikir buat ketemui Biao Chin San dan Tio Giokin itu. Di luar dugaan kami, baru saja sampai di KHO Yang, di tengah jalan kami telah berpapasan dengan Biao Chin San dan Tio Giokin. Aku mesti sesalkan si Yau Jiye, buat kasmi beronoannya begitu ketahui siapa mereka itu dengan tidak kata apa-apa lagi si Yau Jiye hunus pedangnya dan menerjang, hingga pertempuran tidak dapat dicegah lagi. Aku lihat si Yau Jiye benar-benar pandai ilmu silat dan gagah, ia bukan hanya hadapi Biao Chin San dan Tio Giokin berdua, Ia lawan lima orang, oleh karena lima orang itu berkawan dengan tiga orang lain semuanya si HO, yaitu HO Sem HO sekalian. Mereka gagah, pertempuran sangat hebat. Setelah bertarung lama juga, dengan pedangnya si Yau Jiye berlukai lengan kiri dari HO Chit Hou. Apa mau selagi musuh banyak? Senjata rahasia Biao Chin San pun lihai. Di luar sangkaan, iga kirinya si Yau Jiye terkena sedatang Piao dari Teng Chow Hiei Kan Lodan atas mana gerakannya jadi kendor dengan lantas, tidak heran kalau goloknya HO Sem HO kegeram mengenai pundak kanannya. Menampak demikian aku tidak beraya lagi, aku teriaki orang polisi untuk minta pertolongan. Atas itu, Biao Chin San batalkan kehendaknya akan bunuh si Yau Jiyei mereka lantas singkirkan diri. Bersama orangku, aku bawa si Yau Jiyei ke rumah penginapan, aku belikan ia obat luka, sayang lukanya hebat. Sekujur tubuhnya lantas menjadi panas. Berulang ia nyatakan ia mau ketemu kau, Lito Aya, ia bilang ia hendak bicarakan suatu urusan penting. Darahnya bau pek meluap mendengar si Yau Jiyei menjadi korban keroyokan, tetapi air matanya lantas mengucur mengetahui sobatnya yang jujur dan gagah itu terluka parah, ia gagah dan berhati keras, tetapi ia tak dapat mencegah air matanya turun bercucuran. Maka itu, Tau Aya, dengan tidak beraya lagi aku terus tunggang kudaku dan kaburkannya ke kota raja, supaya kau meneruskan keterangannya. Tapi aku tidak berani masuk ke dalam kota. Kebetulan sekali aku dapat cari sobatku Tio Gow ini maka aku minta pertolongannya supaya ia cari kau dan sampaikan kabar dari aku. Aku sendiri menunggu di sini dengan dua ekor kuda. Aku girang, yang saudara Gow telah berkur hasil mengadakan kau datang kemari Tau Aya, hayo lekas naik kuda, mari kita memburu ke KHO yang aku khawatir. Apabila kita terlambat, kau tidak akan ketemu lagi si Yau Jiyei selagi ia masih hidup. Tanda petik, sembari kata begitu supaya kau bertindak ke kuda mereka, akan buka tambatan dia binatang tunggangan itu. Mau, Tau Aya, lekas ia mendesak ia sendiri mendului lompat naik ke atas kudanya ia terok-mok, tetapi ia bisa loncat dengan gesit. Selama ini aku memang lagi tunggui Biao Cinsan sekalian kata Boweek seraya dengan sengit menusuk tanah dengan pedangnya, jikalau tidak, niscaya sedari siang. Aku sudah tinggalkan Pak Hya buat susul dan cari si Yau Jiyei. Kalau sekarang aku ikut kau, apakah orang tidak akan sang aku kabur karena takut terhadap Biao Cinsan itu? Ia bersangsi sesaat apabila ia ingat soal ini si poan kogoyang kepala. Tidak kata tukang warung arak ini. Juga Tio Giyokin dan Biao Cinsan sekalian tidak akan sampai di Pak Hya dalam waktu yang cepat. Aku tahu betul, dari Tio yang mereka lebih dulu telah menuju ke Poleng. Lito Aya hayolah naik atas kudamu, mari kita pergi ke KHO yang aku lihat. Jieya sedang rebah di rumah penginapan, dengan nafas tinggal sekali dan sekali tarik. Ia asyik tunggui kau. Boweek, lantas kertak giginya. Baiklah ia manggut, mari kita pergi. Tapi ia menoleh pada si Yau Jiya Kang. Pada siapa ia kata, aku minta Kasuka pergi pula ke kota Ketongsu Temtiau, ke rumah Teknggerau ya. Tolong kau beritahukan bahwa aku telah tinggalkan Pak Hya buat cari Beng Su Chiaw. Bilang juga bahwa paling banyak dalam tempo belasan hari aku akan sudah kembali. Tapi ingat, jangan kau kasih tahu aku pergi sama siapa dan juga bahwa aku pergi ke KHO yang. Baik, Tio Aya, sahut si kala kecil yang cerdik ini. Tapi Supo Anko terperanjat mendengar nama yang asing itu. Siapa itu Beng Su Chiaw ia tanya. Beng Su Chiaw adalah si Yau Jiye, Boweek, jawab. Ia seorang yang mempunyai riwayat luar biasa, nanti di sepanjang jalan aku akan ceritakan padamu. Sembari kata begitu, Boweek contelkan pedangnya di atas selah, setelah singsatkan bajunya ia lompat naik atas kuda itu. Supo Anko menoleh pada si Gou, ia tersenyum, Gou Hya Tue, sampai ketemu pula ia kata. Sampai ketemu kata kawan itu. Sekejap saja dua ekor kuda telah dikasih diri meninggalkan Kuan Xiang dan Chiang Gie Mui, mereka lerat di jalan besar. Dengan angin musim Chin menyampok-nyampok mereka tuyuan mereka adalah barat daya. Si Yau Gia Kang lihat orang telah pergi jauh ia masuk ke warung teh buat minta air dan dahar dua mangkok mi, setelah itu dengan tidak buang tempo lagi ia kembali ke kota raja, ke rumahnya Tek Si Yau Hong, guna sampaikan warta pesanannya Boweek. Si Kala Keil ini adalah orang si Gou dan biasa dipanggil Gou Toa, ia seorang penjahat kecil, satu kali di Ciu ia telah hadapi bahaya dari seorang dengan siapa ia berbentroh, ia tentu sudah dibunuh mampus je kalau tidak kebetulan datang Supo Anko yang telah tolongi dia, maka tu mengingat budinya si Gemuk Iyab sesedia akan lakukan segala macam titahnya PH Sanko Sukian dengan sungguh ketika belakangan Supo Anko pindah ke kota raja dan buka warung arak, ia juga menyuju ke Pak Hia. Ia hidup tak keruan kapan ia sedang apes ia suka datang ke warung akan tangsal perutnya, buat mana Sukian tidak pernah minta bayaran, hingga akhirnya Supo Anko sering perintah ia cari kabaran, hingga segala macam kejadian tukang warung arak ini bisa mendapat tahu. Demikian segala halnya Li Boweek dan Tek Si Yau Hong, semua itu Supo Anko mendapat tahu karena pandainya si Kala Kecil ini mencari kabar. Begitu diugas segala halnya Cui Siam. Po An Lo Sem dan Cie Sielong, temannya tidak ada yang lolos dari metu dan kupingnya si Kala Kecil. Sekarang ia diperintah pergi pada Tek Si Yau Hong, ia. Girang bukan main karena ia ingin bertemu yang pertama ini akan bikin ia jadi kenal orang Bo An itu yang terkenal manis Budi dan suka bergaul dengan siapa juga. Buat ia tidak sukar untuk cari rumah Uya orang Shitek itu. Kapan telah sampai di depan pintu, pada pengawal ia kata, Aku orang suruhan Li Boweek atau Aya, ada urusan penting buat mana aku mesti menghadap Tek Ngoya untuk bicara sendiri. Pengawal lihat ia berhadapan dengan seorang miskin yang biasanya lantang-lantung di jalan besar, kendati. Orang bilang ia bawa kabar penting ia toh minta orang tunggu di depan pintu setelah itu baru ia masuk ke dalam. Ketika itu Tek Si Yau Hong dan Yau Kiantong sedang pasang ngomong di kamar tulis, perjamuan telah ditutup dan ia telah antar Tiat Puelek dan Hukong Si Yau pulang. Mereka berdua bicara sambil minum teh ia terkejut kapan dengar orang suruhannya Boweek. Lihatlah adat aneh dari Boweek, kata ia pada Yau Kiantong, sembari tertawa. Baru saja ia pergi atau ia telah kirim orang datang kemari. Apa ia mau Yau Kiantong juga tertawa. Sesudah minta tamuaya duduk sebentar, Tek Si Yau Hong berbangkit dan bertindak keluar. Melihat Tek Si Yau Hong, Si Yau Gia Kang unjuk hormatnya. Li Boweek, Li To'aya baru saja meninggalkan Pak Hia kata ia kemudian untuk sampaikan wartanya. Lihat To'aya telah perintah aku datang pada Ngo Ya untuk sampaikan pesanannya, katanya To'aya paling lama dalam tempo belasan hari pasti akan sudah bisa pulang kembali. Tek Si Yau Hong kaget. Apakah ia berangkat sendiri ia segera tanya. Kemana ia pergi? Ada urusan penting bagaimanakah? Orang Bo'an ini menanyanya rocos sampai ia tidak sempat berpikir lagi. Li To'aya berangkat seorang diri jawab Si Yau Gia Kang yang mendusa untuk turuti pesanannya Boweek. Kemana To'aya pergi aku tidak ketahui, tetapi rupanya ia tidak akan pergi jauh. Lalu tambahkan, kabarnya ada satu Tuan Beng Su Chiao yang terluka, entah di mana, begitu Li To'aya mendengar kabar itu ia berangkat dengan segera. Si Yau Hong makin heran hingga ia kecengang. Su Chiao terluka. Kenapa? Ia lantas tanya pula kala kecil, ia menanya dengan melit tetapi Saban ia dapat jawaban tidak tahu. Karena Si Yau Gia Kang, yang pegang kepercayaan, tidak mau langgar pesanan. Cuma belakangan ia tambahkan lagi. Segala apa aku tidak ketahui. Aku ketemu Li To'aya di dalam Ciyang Gia Mui, ia sedang tuntun kudanya hitam, ia bawa pedang, setelah bicara padaku ia naik atas kudanya dan kabur keluar kota. Sekian lama Si Yau Hong bingung saja. Baiklah, kata ia kemudian. Kalau nanti kau dengar apa-apa perihal Li To'aya, kau lekas datang mengasih kabar padaku. Lantai orang Shitek balik ke dalam, lah banting-banting kaki. Urusan benar sulit berkata ia pada Yau Kiantong. Bagaimana sekarang kita harus bekerja? Beng Su Chiao katanya terluka, entah di mana, dan Bowe Pek telah pergi menyusul di akatannya sesudah belasan hari, baru Bowe Pek bisa pulang. Yau Kiantong juga merasa aneh. Urusan terlalu gelap bagi mereka. Kau jangan terlalu ibuk, bicaralah dengan pelahan ia mengasih ingat. Kalau nona Jiye dengar hal ini, ia mesti berangkat menyusul. Menurut dugaanku, lukanya Beng Su Chiao berbahaya dan tempat kejadiannya tak jauh dari sini mungkin Bowe Pek akan lekas kembali dengan bawa Su Chiao ke sini untuk dirawat. Xiao Hong tetap berduka dan bingung. Li Bowe Pek sudah pergi, kalau nanti Biao Chin San datang dan ia tidak dapat cari anak muda itu, apa ia tidak akan datang cari aku juga demikian ia pikir, bahna berkuatan. Kalau Biao Chin San datang padaku, apakah aku tidak akan mendapat malu? Kekuatirannya ini ia lalu utarakan pada Yau Kiantong. Tapi Biao Su itu tertawa dingin. Jangan khawatir ia kata. Kalau Biao Chin San dan Tio Giyokin dan rombongannya sampai datang kemari, aku sendirian akan hadapi mereka ia kata. Tetapi Xiao Hong berkhawatir kendati Yau Kiantong telah berikan kepastian itu. Maka ketika kemudian orang Shio ini pamitan pulang, tidak siakan tempo lagi bergantian ia kunjungi Tiat Puelek dan Hukong Chiao, buat kasih tahu kabar tentang Bowe Pek itu. Tiat Puelek dan Hukong Chiao juga merasa heran, malah Gintio, yang belum kenal Bowe Pek cukup baik, lalu curigai si anak muda jerih terhadap Biao Chin San dan sengaja pergi menyingkirkan diri. Sampai malam teks Xiao Hong baru pulang, ia terus berduka dan berkhawatir, ia simpan rahasia terhadap Jie Siu Lian. Ia telah pesan pengawal pintu akan menjaga pintu dengan hati-hati ia pun selalu siap dengan goloknya, yang ia tidak pernah taruh jauh dari dirinya. Tak bisa lain, tolong diri sendiri adalah yang utama demikian ia pikir. Li Bowe Pek sudah pergi, percuma saja kalau aku andalkan Hukong Chiao dan Yau Kiantong. Biarlah Ho Eye Kiepok kirim Biao Chin San, aku nanti pertaruhkan jiwaku. Tanda petik. Sejak itu teks Xiao Hong tidak mau keluar rumah, jikalau bukannya sangat perlu. Ia lebih banyak berdiam di rumah, ia selalu siap sedia. Yau Kiantong tinggal terus di Hotel Tiam Huk Tiam di luar Chian Mui setiap hari dengan bergiliran ia kirim Biao Su pergi ke rumahnya Xiao Hong untuk dengar-dengar kabar, ia sendiri pun kadang-kadang datang berkunjung buat pasang ngomong dengan sobat orang Boan ini. Berselang lima hari dari kejadian di atas, KHU Kong Chiao berpikir mengunjungi OEye Kiepok guna kasih tahu yang Li Bowe Pek sudah meninggalkan kota raja, untuk minta sobat itu jangan musuhkan teks Xiao Hong lebih jauh. Ketika KHU Siye ketahui niatan suaminya itu, ia nyatakan ingin ikut. Ia bersobat rapat dengan si siyalah istrinya OEye Kiepok, yang kabarnya dapat sakit, maka ia hendak tengok sobat itu. KHU Kong Chiao suka ajak istrinya, maka selagi ia perintah siapkan kereta, si istri lantas dandan-dandan sediakan dua rupa barang antaran, kemudian nyonya ini ketemui. Mertuanya untuk kasih tahu tentang ia mau sambangi nyonya Kiepok. KHU Kong Chiao tinggal di San Hiakauyan, kota barat, dan OEye Kiepok tinggal di Pak Sien Kiu. Teng Su kota timur, maka perjalanan jauh juga kereta disiapkan dua buah, satu untuk Kong Chiao sendiri, satu lagi untuk nyonya Hu dan budaknya. Baru saja keretanya dikasih berhenti, Hu Kong Chiao sudah lantas loncat turun dari keretanya itu. Ketika ia memandang ke gedung, ia lihat di depan di tempat menambat kuda, ada lima atau enam ekor kuda sedang ditambat di situ, sedang berdiri di depan pintu gedung ada tiga orang yang romannya bengis dan menyoren golok pendek. Maka melihat itu, kraf ini menjadi haran. Di pintu kebetulan muncul bujang kapan ia lihat Hu Kong Chiao, ia segera menghampirkan buat unjuk hormatnya. Oh, Hu Toa Chiao ya datang kata ia. Eh, Toa Nainai juga turut datang. Hu Koa Chiao tidak menyahut, ia hanya tunjuk beberapa ekor kuda itu. Siapa itu yang datang ia tanya. Itulah beberapa sobatnya Suya, yang datang dari holam sahut si bujang. Kong Chiao terperanjat, karena ia segera menduga pada Biao Chin San sekalian. Tadinya ia mau suruh istrinya pulang saja, tetapi waktu itu telah muncul beberapa bujang perempuan, yang keluar menyambut maka terpaksa ia antap istrinya masuk. Bujang-bujang perempuan itu juga telah kasih hormat padanya. Kho Siye muda dan elok sekali, di rumah Pameli Oe Ye itu semua orang kagumi ia, maka itu ia selamanya disambut dengan hormat dan girang. Baru saja ia meliwati Ping Mui, kelihatan Si Siye menyambut dengan dia pit oleh dua orang perempuan muda, Yalan Gundi Kiepok atau Ie Tai Tai. Keduanya kelihatan girang sekali, mereka saling unjuk hormat. Kabarnya kesehatan Siye Soko terganggu, aku sengaja datang menyambangi, kata KHO Siye. Sekarang aku sudah sembuh sahut Nyonya Oe Ye benar dua hari yang lalu kepalaku panas dan sakit ia tertawa. Nyonya rumah mengaturkan terima kasih, lantas ia undang tamunya masuk ke dalam. Hukong Chiao ikut masuk, ia telah ucapkan beberapa perkataan pada Nyonya rumah yang terhadapi Ie tidak usah menyingkirkan diri. Ketika lewati kawal tamu, dari. Dalam situ ia dengar suara riuh dari orang bicara dan tertawa, ada yang suaranya keras dan kasar, hingga ia jadi menaruh perhatian. Baru saja ia hendak melongok, dua bujang kelihatan keluar. Suya kita persilahkan Toa Siye Oe Ye duduk sebentar di pedalaman kata mereka. Memang, di rumahnya Kiepok, Kong Chiao merdeka buat duduk di ruangan dalam. Hukong Chiao mangguk tetapi tidak puas. Ia ajak istrinya masuk terus dengan Sisi Ye dan dua gundiknya Kiepok terus pimpin mereka. Sesampainya di tia dalam, ia lantas duduk sedang istrinya masuk ke kamarnya Sisi Ye. Ia mesti duduk sendirian, kendati ada budak perempuan yang suguhkan. Ia teh. Lama juga Kong Chiao duduk ia telah irup tehnya baru ia lihat Kiepok muncul. Ia ini kelihatan gembira, air mukanya terang, tapi sikapnya terburu-buru. Saudara kau duduklah dulu ia berkata dengan manis. Sebentar kita nanti pasang ngomong kau tahu, Teng Chow Hyabiao Chin San dan Kim Tio Tio Giokin bersama-sama Ho Sen Ho sekalian sudah datang mereka sekarang lagi duduk di kamar tamu. Kau duduk saja di sini, tunggu sebentar aku mau layani dulu mereka itu. Setelah kata begitu, ia putar tubuhnya dan pergi kembali ke kamar tamu. Hukong Chiao menongkol hingga ia duduk bingung saja, sampaikan sepatah kata ia tidak bisa keluarkan terhadap sobat itu yang sikapnya, ia heran, bisa berubah sampai begitu rupa. Ia sobatku dari banyak tahun, kalau ia kedatangan sobat, adalah seharusnya ia ajar kenal aku pada sobat itu ia pikir. Tapi sekarang tidak, terang ia telah menggelar terhadapku duluan ia sangkal yang ia kenal Biao Chin San dan Tio Giokin, tetapi sekarang, setelah mereka itu datang, ia sambut mereka begitu rupa. Kenapa ia perlakukan aku begitu dingin? Sebab mendongkol, Kong Chiao tidak bisa kendalikan diri lagi. Ia berbangkit. Pergi kasih tahu to anai-nai, sekarang juga aku mau pulang kata ia pada bujang perempuan, yang menantikan di ruangan itu. Untuk melayani ia. Kho Siye sedang kongkau dengan Si Siye, ia heran kapan dengar suaminya ajak ia pulang dengan mendadak, ketika Si Siye coba menahan, supaya mereka bisa bersantap sore sama Kong Chiao menampik. Nyonya Kiepok sekalian heran melihat air muka merah dari grafi itu, hingga mereka tidak berani kata apa, lantas saja. Koma mereka mengantarkan sampai di luar Piamui. Kiepok telah dikasih tahu yang sobatnya mau pergi, ia tidak keluar untuk menemui atau mengantar, ia tetap layani semua tamunya yang baru, dari suaranya yang riuh, terang mereka sedang bergembira sekali. Dengan mendongkol Hukong Chiao wajak istrinya dan bujangnya keluar terus. Sampainya di depan, tiga orang yang sedari tadi berdiri di depan pintu kembali mengawasi ia, terutama istrinya. Sekarang ini pada muka mereka yang bengis tersungging senyum ceriwis. Lihat itu istrimu telah keluar lagi berseru orang yang keit pada kawan di sampingnya, yang tampangnya ia betot. Kong Chiao gusar hingga ia tidak dapat kendalikan diri. Ia menghampirkan dan tendang si mulut jahai itu sambil mendamprat. Telur busuk. Apa kau bilang? Tendangan itu mengenai dengan telak, orang itu rubuh namperah. Tapi dua kawannya menjadi tidak senang, mereka hampiri Kong Chiao buat memeganginya. Dengan cepat orang yang jatuh itu merayap bangun, sambil hunus goloknya ia menghampirkan dan terus membacok seraya mulutnya memaki. Kurang ajar. Kau berani tendang tayamu demikian suaranya yang kotor, tayamu lain datang dari holam ke pakhia dengan ikut biaw. Taya, apa kau kira aku bisa terima hinaan kau ini? Kong Chiao tidak tunggu sampai orang datang dekat, kembali ia mendului menendang, hingga orang itu rubuh pula. Sekarang dua kawan itu juga cabut golok dan menyerang. Terpaksa Kong Chiao layani dua orang itu dengan mudah ia bisa rampas sebatang golok, dengan apa ia bacok rubuh salah satu musuh itu. Melihat tonar itu, Hukong Chiao teriaki istri dan bujangnya buat pulang lebih dulu, ia sendiri segera bekuk orang yang ketiga, yang ia lalu hajar pergi datang ia sengit, hingga beberapa bujangnya Kiepok tidak sanggup mencegah. Sesaat kemudian Oaye Kiepok muncul bersama sekalian tamunya, karena ia telah lantas diberitahu. Chuan Ramah kaget kapan ia lihat Kong Chiao sedang hajar orang tamunya, ia lari menghampirkan buat mencegah. Sudah, sudah, saudara, jangan kata ia berulang. Mereka orangnya Biao Wang Wee, kita berada di antara sahabat sendiri. Sahabat sendiri? Hukong Chiao tidak kenal Biao Wang Wee. Mereka ini berani buka mulut kotor di depan istirik aku mesti hajar mereka. Dan Hukong Chiafu tidak mau lepaskan orang ceriwis itu, yang ia terus hajar dengan kepalan dan lupakan. Biao Chin San dan Tio Giyokin jadi gusar, mereka lantas maju dengan niatan serang orang bangsawan itu. Oaye Kiepok dan Moh Pokun lantas maju akan menghalangi dua sobat itu. Biao To Asyok. Tio To Asyok, jangan gusar Pokun berkata. Tio Giyokin sejak di holam sudah dengar yang dipak hiya ada seorang geraf turun temurun. Yang dipanggil Gin Tio Chiang Kun Huyang Chiao, yang katanya masih muda dan pandai mainkan tumbak. Ia memaak ingin coba kepandainya orang bangsawan itu. Kapan sekarang ia dengar pemuda, itu adalah Hukong Chiao tak bisa tahan sabar. Membatalkan niatannya akan menerjang ia berbalik mencegah Biao Chin San dan kawannya, yang juga sudah siap. Chuan jadinya Gin Chiao Huyang Chiao Huyang berkata ia, seraya angkat kedua tangannya. Harap Chuan tidak menjadi gusar. Kita memang belum kenal satu pada lain tetapi mengingat Chuan menjadi sobat kekal dari Oaye Suyaji. Kalau tidak ada hal yang bikin kau tidak senang marilah kita bicarakan itu di dalam. Hukong Chiao pandang Giyokin, ia orang pemuda bermuka bundar alis gomplok matu besar, Romanya jahat, sedang bajunya, dari sutra biru, ditutup dengan mahkota hijau. Kau siapa tuan iat tanya. Ia Kim Chiao Tio Giyokin dari Holam Kiepok mendului, memperkenalkan tamunya yang baru itu ia kira Chio dan Kau Ging Chio maka kau berdua haruslah menjadi sobat. Hukong Chiao masih mengawasi Giyokin sekian lama, lantas ia bersenyum. Itulah nama yang sudah lama aku dengar latah ia. Jikalau kau tidak punya urusan apa, siahkan tunggu di sini sebentar, aku hendak antar pulang istriku nanti aku lantas kembali ke sini guna minta pelajaran dan kau. Setelah kata begitu, ia menyemperi keretanya jangan kasih ia lari berseru Biao Chin Sandan. Kawannya, berikut tiga orangnya yang tadi dihajar kalang kabutan. Mereka mau maju menyerang. Tio Giyokin lekas maju menghalangi sekalian kawannya itu. Oeie Kiepok humpirkan Hukong Chiao. Saudara buat apa kau lekas pulang ia kata. Aku punya urusan yang aku hendak bicarakan padamu. Kong Chiao tidak guberis sobat ini, yang ia jadi pandang tidak mata. Ia hanya lalu memandang Tio Giyokin. Tio Giyokin, kau boleh siapkan tambak emasmu, sebentar aku akan datang pula untuk minta pengajaran darimu katanya lantas ia loncat naik atas keretanya itu. Tio Giyokin mengawasi kedua kereta berlalu lantas ia bersenyum mewah. Pergi kau ke hotel, ambil hitung baku kata ia pada satu orangnya. Kemudian ia menoleh pada Biao Chiasan, Engku, sebentar kau jangan usil aku biarkan aku layan igin Chio Chiangkun. Biao Chinsan tidak kata apa-apa, ia hanya ikut Oeie Kiepok, yang undang mereka buat masuk pula ke dalam. Siu Biyer Tu menyesal dengan kejadian itu ia undang rombongannya Biao Chinsan untuk Satrukan Li Bowe Pek dan Tek Siao Hong, tak disangka, sekarang terbit soal dengan Hu Kong Chiao, sedang orang bangsawan itu adalah sobat baiknya, malah dengan bersobat dengan Hu. Siao Holoya ia telah kecipratan pengaruh. Ia pun merasa sangat tidak enak umpama kata Hu Kong Chiao mesti jadi pecundangnya Tio Giyokin. Aku minta, janganlah kau ladani Hu Kong Chiao, saudara Tio Ia mohon sesudahnya mereka pada duduk pula. Tapi Tio Giyokin tidak kenal Sungkan, ia menampik, begitu pun Biao Chinsan dan yang lain. Mereka ini tidak senang yang orangnya telah dihajar, mereka tidak takut kendati mereka mesti berhadapan dengan seorang ternama. Maka itu bisa dimengerti kedukaannya Kiepok, yang merasakan dirinya tidak dihargai. Mereka terus pasang ngomong sementara menantikan orang yang menunggui juga kembalinya ke Hu Kong Chiao. Hu Kong Chiao sendiri pulang dengan terus mengutuk kalang kabutan, ia damperat OEY Kiepok, yang dikatakan hatinya busuk, karena sudah undang orang jahat untuk terbitkan gara ia pun mendongkol terhadap Tio Giyokin sekalian yang sebagai orang baru sudah berlaku garang tak keruan dekota raja, malah mereka berani lawan ia. Jikalau aku tidak bikinlah rubuh, mestinya nama Gin Iyio Chiangkun akan musnah, pikir ia. Tapi meski demikian, ia toh merasa syukur, ia tahu musuh banyak dan semuanya ternama, berbahaya buat ia pergi sendiri. Maka akhirnya, ia perintah orang lekas undang teks Yao Hang dan Yoki Antong, di pihak lain, ia panggil Kasu Chin Chin Goan. Sementara menantikan mereka itu, ia serba salah pikirnya ruwet. Chin Kau Soa adalah orang yang datang paling dulu, pada guru silat ini ia beritahukan kejadian barusan, kata ia tidak merasa puas, karena orang telah hinakan ia. Baiklah Hou Ya janganlah Deni Biao Chin San dan Tio Giyokin berkata Chin Kau Soa. Buat banyak hari Moh Pokun telah tinggalkan Pak Kia, maksudnya tidak lain yaitu buat kegunanya Oeyekie Pok pergi mengundang mereka itu dari Holam. Rupanya hari ini mereka baru saja sampai. Biao Chin San dan Tio Giyokin datang ke kota Raja buat satrukan Libow Pok, untuk balaskan sakit hatinya Nol Eeyekie Pok. Mereka itu tidak ada sangkutannya dengan Hou Ya. Hou Ya adalah sobat baik Oeyesuya, sesudah tidak bantui Keesuya, tidak seharusnya Hou Ya musuhkan dia pahlawannya itu. Tanda petik. Hukong Chiao tidak puas dengan perkataannya Kau Su itu. Apakah kau anggap aku kesudian bersobat dengan Biao Chin San dan Tio Giyokin kawanan orang jahat ya kata. Libow Pok sudah pergi tetapi juga Teksul Au Hang tidak boleh dipandang ringan, maka bersama-sama Yo Kiantong aku tidak bisa antapkan awasi saja mereka itu malang melintang di kota Raja ini. Justeru itu datang orang suruannya Oeyekie Pok, yalah Gu Tau Hek Sem Ya ini segera sampaikan pesanannya Oeyekie Pok, katanya. Aku datang kemari atas perintahnya Oeyesuya, Suya mengasih pikiran supaya Hou Ya jangan ladani Tio Giyokin dan kawannya. Mereka itu adalah orang undangannya Suya maka sukalah Hou Ya sedikit memandang kepadanya. Hukong Chiao bersenyum sendiri. Jikalau aku tadinya ketahui mereka itu orang undangannya Suya kau, tidak nanti aku datang berkunjung padanya ia kata. Sekarang pergi kau pulang, kasih tahu pada Suya supaya ia jangan khawatir kalah atau menang, aku sendiri yang tanggung jawab, aku tidak remliat Suya. Kemudian ia tambahkan, kau kasih tahu pada Tio Giyokin semua, supaya mereka tunggui aku, aku akan segera berangkat ke sana. Hek Sem jadi serba salah karena ia pun ingin perselisihan dibikin habis. Tapi ia mesti lekas pulang buat mengasih kabar. Chin Tin Goan masih coba membujuk majikan sampai Xiao Hang dan Yoki Antong muncul, hasilnya tidak ada. Kong Chiao sangat gembira apabila ia lihat dua orang itu. Oaye Kiepok telah berhasil mengundang Biao Chin San dan Tio Giyokin mereka sudah datang, kau tahu atau tidak ia tanya. Sedari tadi pagi aku telah ketahui itu, sahut Xiao Hang katanya mereka datang dalam jumlah besar. Tanda petik. Orang Boan ini lantas ketihatannya Mas Gul. Kong Chiao lantas tuturkan hal ia telah bentrok dengan mereka itu. Mereka sekarang masih ada di rumahnya Oaye Kiepok dan sedang menunggui aku ia tambahkan. Jiewe hayo kau ikut aku, aku nanti tempur mereka itu. Yoki Antong jadi sangat gembira. Begus ia berseru. Coba perintah orang ambil tumbaku mari kita lantas berangkat. Tetapi Xiao Hang geleng kepala. Kalau kita pergi sekarang, kita berlaku terburu napsu, ia bilang umpama kita benar Oaye Kiepok berbuat tidak pantas, kita jangan tutkan ia dan pergi ke rumahnya untuk besarkan onar. Lebih baik kita tetapkan suatu tempat dan tanggal lantas kita undang sobat untuk menyaksikan. Yoki Antong tidak setujui pikiran itu. Biao Chin San dan Togio KFN itu orang macam apa maka kita mesti berlaku demikian manis budi terhadap mereka. Tanda tanya ia kata. Mereka telah berani menghina Kong Ieyao mari kita lantas ketemui mereka. Dengan tumbak kita harus usir mereka pergi mari lekas ia desak Kong Chiao. Kong Chiao lantas salin pakaian, ia ajak Chin Chin Goan dan beberapa bujang yang ia perintah bawa dua batang tumbak panjang serta beberapa golok. Kemudian dengan ajak Xiao Hang ia keluar dari istananya, dengan naik kereta mereka berangkat ke Pak Sien Kiu. Sementara itu Go Ou Tau Hek Sem sudah pulang, ia kelihatannya lelah dan berkhawatir. Ia sampaikan warta pada Oe Yee Kiepok bahwa Hukong Chiao sangat gusar, hingga nasihat siapa juga tidak digubris bahwa Graf itu akan segera datang bersama-sama Teks Yao Hang dan Yoki Antong. Sepasang alisnya Noe Yee Kiepok mengkerut naik, ia benar bersusah hati. Di kamar tamu, Biao Chin San dan kawan-kawannya sedang minum dengan gembira, sedikit juga mereka tidak takut, malah mereka menantikan musuh dengan bernapsu Kiepok. Mesti layani mereka dengan unjuk rumen gembira, meskipun sebenarnya ia berduka bukan main. Biao Chin San sekarang sudah buka tungsa yang gerombongan, hingga kelihatan tubuhnya dengan pakaian dalam yang ringkas, sedang di pinggangnya ada tergantung kantong Piao. Ia punya kumis putih yang kaku, kedua biji matanya besar dan bersinar tajam. Di belakangnya berdiri pemuda yang romannya keren, ia aksiap dengan golokan Tau. Oh! Ia menghadapi mangkok arak yang besar. Ia telah bicara dengan suaranya yang kaku dan omongannya yang kasar, yang menyatakan ia benar orang desa dan bandit. Melihat sikap atau kelakuan itu, Oe Yee Kiepok menyesal sudah undang jago holam ini, akan tetapi karena sudah terkelanjut ia tidak dapat berbuat lain daripada terima apa yang akan terjadi. Orang menantikan belum lama ketika Bujang datang masuk, dengan warta. Hu Siao Hoya sudah datang, bersama Tek Ngo Yahawa Amarah Nia Kiepok naik apabila ia dengar Siao. Hong turut datang juga. Tio Giyokin adalah orang yang berbangkit paling dulu, Hu Kong Chiao sudah datang ia kata pada Biao Chin. San semua! Ingat, kau semua diangan bergerak, biarkan aku sendiri yang layani mereka itu. Lantas ia bertindak keluar dari kamar tamu menuju keluar. Hu Kong Chiao ini kali datang tidak seperti tadi pertama kali, ia tidak masuk langsung, banyak ia menantikan di samping. Keretanya! Ia lihat Tio Giyokin mendatangi, kapan sih? Tumbak emas sudah datang dekat, ia tunjuk Tio Kiantong seraya berkata. Ini Sin Tio Kiantong dari Cho Anhin Piao Tiam dari Ankeng, ia sengaja datang kemari untuk ketemui kaum. Tio Giyokin tidak jadi kaget karena disebutnya nama dari Graf Yaokeng itu sebaliknya ia bersenyum. Satu nama yang aku telah dengar sejak lama ia kata. Ia menoleh akan awasi teksi Yao Hong, yang masih berada di dalam kereta, ia tetap unjuk rumen Jumawa, nampak kaya ia tidak lihat mata pada semua orang dari pihak musuh. Biao Chin San semua maju lebih dekat, begitu juga Oe Ye Kiepok. Tolong mundur kata Kim Chiyo pada sekalian kawannya itu. Janganlah maju ia cegah Oe Ye Kiepok, guna mencegah tuan rumah bicara karya agaknya Siu Biyetu masih ingin bikin batal pertempuran itu. Dan seorang yang berada di sampingnya Tio Giyokin ambil tumbaknya Kim Chiyo, tumbak emas yang bikin ia peroleh julukannya yang tersohor dengan balingkan itu. Ia pandang lo Kiantong dan Hukong Chiyo dengan romen bengis. Jikalau kau ingin main mari maju ia menantang. Tempat ini luas, tumbak kita bertiga tentu bisa digerakkan dengan leluasa di sini. Jikalau kami berdua mesti layani kau seorang, kami bukan Nghyong kata Hukong Chiyo dengan bersenyu sindir. Ia sambar tumbak dari tangan bujangnya, yang berdiri di bakangnya, ia lalu dengan satu gerakan maju ia barengkan menusuk si Jumawa itu. Tio Giyokin menangkis dengan sebatkan dengan tidak kurang sebatnya balas menikam leher atau tenggorokan orang. Gin Chiyo Chiangkun coba unjuk kegesitannya, ia menangkis dan balas menyelang pula, malah ia terus mendesak, hingga Kim Chiyo dan Gin Chiyo jadi bertarung seru. Ujungnya yang tajam saling menusuk, ujung batangnya saling beradu dengan menerbitkan suara nyaring dan riu. Tumbak emas dan tumbak perak telah ketemu tandingan, 30 jurus telah dilewatkan dengan cepat, belum ada yang mau menyerah kalah. Biao Chin San dan Saudara Ho yang menyaksikan menjadi gatal, hingga mereka berniat maju akan bantu pihaknya mengepung musuh. Oaye Kiepok menjadi ibuk bukan kepalang. Kong Chiyo, sudahlah ia berseru. Biar bagaimana, kau pandanglah mukaku. Dalam keadaan seperti itu, Hu Kong Chiyo tidak bisa pandang lagi pada sobat itu, malah gerakan tumbaknya makin sebat dan hebat akan rubuhkan musuh, hingga Gin Chiyo jadi bergerak laksana ular yang menyambar-nyambar. Coba yang berdiri melintang di depannya bukan Tio Giyokin, siang-siang pastilah ia sudah rebut kemenangan. Lagi belasan diurus telah lewat, lantas Yeo Kiantong merasa puas sekali, karena ia dapat kenyataan ilmu tumbak muridnya itu sudah maju jauh. Di pihak lain ia pun mesti kagumi Tio Giyokin, pantas dia itu menjadi ahli tumbak anglam yang tersohor, karena tumbaknya betul-betul ia hai sekali. Ia terus mengawasi dengan perhatian, ia terus cekal keras tumbaknya, tetapi ia tidak mau sembarangan maju. Teks Yao Hang tetap berada di atas kereta, hatinya berdebar-debar. Ia memang tidak setuju pertempuran itu. Sekarang ia lihat musuh begitu gagah tidak heran kalau hatinya jadi kurang mantap. Ia pun ibuk juga, kapan ia lihat kawan yang banyak dari musuh yang semua beroman bengis, yang nampaknya sembarang waktu bisa turun tangan akan meluruk terhadap pihaknya. Ia cuma bertiga. Lalu lintas di depan Gidugnya Oeyekiepok telah terputus, tentu saja tidak ada orang yang berani melintas di situ. Lagi belasan jurus telah dikasih lewat akhirnya si ikan lo dan jadi hilang sabar. Gila ia berseru. Apakah artinya piyabu ini? Seruan ini ditutup dengan melayangnya tangan kanannya, yang mencekal priau maka hampir berbareng dengan itu. Lengan kanan Kong Chiao tidak bisa diangkat lagi, karena sebatang secah jatah rahasia sudah mengenai iga kanannya. Dengan terpaksa ia mundur satu tindak. Tio Giokin lihat keadaan musuh, ia berlaku kejam, bukannya ia turut contoh akan mundur atau berhenti menyerang, sebaliknya ia kirim tusukan pada tonggorokan lawannya. Yoki Antong kaget bukan main, sukar ia telah pasang metu dan berada cukup dekat, maka dengan satu lompatan, yang dibarengkan dengan gerakan tumbaknya, ia bisa talangkan hukong Chiao tangkis tusukan kematian itu, hingga muridnya jadi terluput dari bahaya maut. Tio Giokin kaget ia mendelik. Hi, kau berani antarkan jiwamu ia jengeki Piao Su kita. Lintas saja ia teruskan serangan pada Sin Tio, yang terpaksa melayaninya. Biao Chin San dan kawannya, dengan tidak bisa ditahan lagi, sudah lantas majukan bantui Giokin, mengepung Yosemya. Hukong Chiao yang terluka telah ditolong oleh bujangnya yang pimpin ia naik ke atas kereta. Ketika itu Oe Yee Kiepok telah robah sikap, ia sekarang menunjuk pada orangnya, yang ia hendak perintah pergi serbu Teksio Hong. Orang Boan itu menjadi gusar kapan ia lihat kelakuan itu, dari sangsi, ia jat nekat ia tuling siu biye tu. Orang Si Oe Yee, hati kau satu ia menjerit. Ingat, kejadian ini di depan rumahmu, jikalau ada jiwa yang melayang, kau tidak nanti bisa luputkan dirimu. Ancaman Si Oe Yee Kiepok jadi jerih. Ya, ini hebat, berkata Mohpokun yang nyalinya juga. Jadi ciut. Hampir dengan berbareng dua orang ini dengan masing bawah goloknya lari ke tempat pertempuran. Tahan-tahan mereka berseru berulang-ulang, dengan mereka segera menghadang di depan Biao Chin San sekalian. Sedang dengan golok mereka, mereka coba tahan turunnya senjata dari kawan itu. Kemudian Oe Yee Kiepok hadapi Yo Kiantong. Yo Sam Ya, tahan dulu ia berseru. Yo Sam Ya, dengar aku hendak bicara. Yo Kiantong telah berhenti menyerang, Akan tetapi ia demikian merka dan mendongkol sampai ia tidak membuka mulutnya. Ia jemuh karena ker pengebut itu, Sudah Kong Chiao dibokong, Ia pun dikeroyok. Kiepok Kiong Tihiu pada Tio Gio Kin dan Biao Chin San Chiewee datang ke Pak Hia untuk aku huacari libo. Pek! Buat Piebu dengan dia itu ia berkata dengan suara lagu yang sangat menghormat. Maka selainnya orang shili itu, yang lain semuanya adalah sobat-sobat. Maka jika di antara sobat ada ucapan yang tidak menyenangkan hati, Dengan kesabaran kita bisa bereskan itu. Janganlah karena urusan kecil perkara lalu berubah menjadi hebat. Hukong Chiao adalah saudaraku yang baik. Yo Kiantong sobatku dari banyak tahun, Dari itu aku minta Chiao Yee sukalah bersabar dan sukalah pandang aku siorang Chiao Yee. Mendengar ucapan itu Biao Chin San berjingkrak, Ia banting kakinya, Ia bulang-balingkan goloknya akan kemudian rabah juga kantong piaunya. Ia lantas ngoceh tidak keruan, Dengan dialek kampungnya sendiri, Maksudnya adalah, Ia datang dari tempat jauh, Ia tidak takut siapa juga, Menghadapi hukong Chiao, Yo Kiantong dan Li Biao Pek, Ia mau bertarung, Sampai salah satu mampus. Tio Giokin kelihatannya mau juga gunai pikiran, Maka sambil bersenyum mewah ia tunjuk Yo Kiantong. Jikalau kau tidak puas, Pilihlah satu tempat untuk kita bertempur pula demikian ia menantang. Janganlah kila bikin onar di depan gedungnya Oe Yesu ya. Mohpokian tidak pedulikan apa lagi, Ia coba giring pihaknya itu. Sudah-sudah. Mari-mari kata bersulang. Oe Yesu ya pok bantu Biao Su itu, Maka akhirnya mereka bisa ajak Biao Chin San semua masuk pula ke kamar tamu. Kemudian Oe Yesu ya pok lari lagi keluar akan dapatkan keretanya Hu Kong Chiao sudah menggelinding menuju ke barat. Tapi dengan ajak Hek Sam ia lari mengejar, Apabila ia sudah menyandak, Ia minta kusir berhentikan kereta-kereta itu. Apakah lukamu hebat? Ia tanya Kong Chiao seraya pegangi kereta. Kong Chiao rebah di atas kereta, Mukanya pucat bagaikan mayat. Untuk menahan rasa sakit, Ia meringis-ringis. Tapi melihat Kiepok ia bersenyum mewah. Kiepok, Kita adalah sobat dari banyak tahun, Aku tidak nyana begini saja kelakuanmu. Ia kata. Aku tidak sangka, Bahwa kau telah undang segala berandal untuk musuhkan aku Dan dengan gunai senjata rahasia mereka telah lukai aku. Sudahlah, Persobatan kita telah berakhir sampai di sini. Kiepok banting kakinya. Saudara, Kau telah tidak dengar perkataanku. Ia kata. Saudara, Kita di antara orang sendiri, Ada urusan apa yang tidak bisa didamaikan? Kenapa kau Kiepok tidak? Lanjutkan perkataannya, Karena si Yohang mendadak tepok pundaknya Dan tepokan dari Tio Chiang. Ia rasai berat sekali. Ia lekas menoleh, Dengan mata melotot. Ia awaskan orang Boan ini. Bagaimana eh? Tak el lo onggo. Ia menegur suaranya menyalakan. Ia mendongkol bukan main. Apakah kau benar hendak menjadi satruku? Teks Yohang bersenyum sindir. Sekarang ini mana aku berani main gila padamu, Oh yesu ya. Ia jawab tetapi karena kita tadinya punya. Persobatan, Aku hendak bicara juga supaya kau dapat ketahui. Biauk Cinsan dan rombangannya itu semua penjahat terkenal dan kalangan sungai Telaga, Mereka semua telah datang kemari atas undangan kau, Maka itu andai kata mereka di sini lakukan suatu apa yang melanggar undang negeri atau. Mereka terbitkan onar, Mengertilah, kau Oh yesu ya tidak akan bisa loloskan dirimu. Itulah pasti Oh yesu ya tidak akan bisa loloskan dirimu. Itulah pasti Oh yesu ya tidak akan bisa loloskan dirimu. Pasangkal yang mereka itu bukannya sobatku sampai waktu itu, Tek Ngero ya, Kau boleh pergi pada Tau Chaiin pada Kiu Bou Te. Oke, apa juga akan terjadi aku tidak takuti. Siaohang bersenyum sindir pula, Ia manggut. Bagus ia bilang. Kau telah mengucapkan begini cukup. Yo Kiantong sementara itu tidak kata apa, Akan tetapi ia terus awasi Oye Kiepok seraya unjuk sonyuman ewah. Ia tidak mau menunggu lama lagi, Ia perintah supaya kereta terus dikasih jalan pulang. Oye Kiepok berdiri bingung sampai sekian lama, Karena ia kebagian yang ia telah diperlakukan demikian macam, Tetapi akhirnya ia kertak gigi, Dengan mendongkol ia berjalan pulang, Terus masuk ke kamar tamu di mana Biao Chin San semua sedang lanjutkan pesta mereka, Mereka itu sedang makan dan minum secara puas, Suara mereka suara tertawa mereka, Riuh sekali. Mencampirkan diri di antara orang kasar itu, Oye Kiepok lantas kasih selamat pada mereka dengan masing diaturkan dua cawan arak, Dan puji mereka itu yang dikatakannya gagah dan berani. Tapi, setelah itu, Ia minta supaya mereka selanjutnya tidak lagi musuhkan Hukong Chiao dan Yo Kian Long. Sasaran kita adalah Li Boug Pek, Maka kita harus cari dia akan hadapi anak muda itu demikian ia tambahkan. Kita mesti kasih hajaran pada Li Boug Pek, Supaya ia tahu rasa, Supaya kita merasa senang dan puas. Tio Giyokin cegeluk araknya, Ia tertawa bergelak-gelak. Oe Yesu ya, Kau jangan khawatir, Ia kata dengan terkebur. Kita tidak takut pada Huxiao Hooya. Tapi taruh kata, Engkau tidak hajar ia dengan Piao, Aku bisa bikin ia binasa di ujung tumbaku bersama-sama Yo Kian Tong. Begitu juga Li Boug Pek. Kau tidak usah buat pikiran. Ia rupanya telah. Dengar, Yang kita akan datang dan ia lalu mendahului menyembunyikan diri. Apa ia kira ia mampu mengumpat lama? Lihat siang atau malam, Kita akan dapat cari dan bekuk dia Biao Cinsan gebrak meja. Jikalau aku ketemu Li Boug Pek, Aku mesti bikin tamat jiwanya ia kata dengan nyaring. Lah memang mesti dikasih bagian kata Ho Sem Ho dan saudaranya mereka itu lantas naik darah, Apabila dengar namanya Boug Pek disebut. Dan dia agun diku si cia dan ibunya pun dibawa minggat oleh Li Boug Pek, Kata Biao Cinsan kemudian dan ia lantas jadi lebih sengit. Tapi karena Boug Pek tidak ada di hadapannya, Ia lalu tengah araknya berulang, Ia segera mengumpat caci dengan tidak keruan junturungan. Oe Ye Kiepok telah mesti saksikan kelakuan kasar itu. Moh Pekun juga khawatir Biao Cinsan nanti lakukan hal melewati batas. Biao To Asyok, Tio To Asyok, Aku rasa sekarang sudah cukup ia berkata, Sekarang mari kita pulang dulu untuk mengasuh, Kemudian kita mesti cari tahu halnya si Nona Cia dan Li Boug Pek. Tanda petik. Ya, sekarang sudah waktunya buat kita pulang dulu, Jawab Tio Gio Kin. Kalau mau pulang, Hayo kita pulang kata Biao Cinsan, Yang mukanya telah menjadi merah sekali. Air kata telah pengaruhkan ia secara hebat. Lantas ia pandang Kiepok, Akan bilang, Oe Ye Suya, Kau benar sobat sejati. Tidaklah kecewa yang satu kali ini Teng Chowye telah datang ke kota raja ini. Sekarang kami mau pulang dulu ke rumah penginapan kami. Jangan lupa, Kau mesti tolong carikan kami Nona yang elok manis, Untuk kami bersenang. Kiepok telah mesti berikan janjinya, Kendati ia sebenarnya merasa tidak enak hati ia telah tertawa dengan terpaksa. Terima kasih Hoe Ye Suya, Kami telah mengeroyok kata Tio Gio Kin, Seraya unjuk hormat pada tuan rumah. Aku undang kau akan besok datang ke hotel kami. Tentu, Aku tentu datang Kiepok menjawab sambil manggut. Tapi sebelumnya berangkat, Gio Kin pesan pula, Umpama kata KHU Kong Chiaw masih tidak puas, Bilanglah. Padanya supaya ia cari kami di hotel lagi Kiepok manggut. Sampai di situ, Separoh di perpayang, Ho Sen Ho sekalian ajak Biao Chin San berlalu. Kiepok mengantarkan sampel di pintu depan. Sesudah semua tamu itu pergi jauh. Ia menghela nafas lega, Dengan berduka bukan main dengan Le Su, Ia bertindak masuk ia lantas kirim orang akan tengok KHU Kong Chiaw, Buat sampaikan lagi rasa menyesalnya dan terangkan bahwa bukanlah maksudnya akan bikin celaka orang bangsawan itu. Aku tidak sangka, Bahwa kesudahannya kejadian begini rupa demikian ia pikir dalam hatinya. Aku gunai banyak uang mengundang Biao Chin San sekalian, Untuk berikan hajaran pada teks Yao Hang dan Li Bou Pek. Sekarang, selagi mereka itu tidak terganggu sedikit juga, Aku telah lukai KHU Kong Chiaw, sobatku sendiri. Mereka juga ternyata tidak bisa diajak bicara. Bagaimana kalau mereka terbitkan onar yang lebih hebat pasti sekali aku buat kerembet. Selamanya Mas Gul, KHU Kong sekarang pun menjadi boser khawatir, Hingga hatinya goncang. Mereka orang jahat, Entah kejahatan macam apa mereka sudah lakukan di luaran Anda Kata datang hamba negeri untuk bekuk mereka, Apa aku bisa tidak tersangkut? Sekarang tidak bisa lain aku mesti pergi pada mereka, Buat minta mereka lekas bereskan teks Yao Hang, Kemudian Li Bou Pek, Sesudah itu mereka mesti dibikin lekas angkat kaki dari sini. Siu Bi Ye Chu menyesal tetapi penasaran, Maka itu keberaniannya kepalang. Sementara itu Biao Chin San dan rombongannya sudah kembali ke hotel mereka, Hotel Keng Nen Kien di Kiki Kau. Di luar Chong Bun Mui, Di sana mereka telah dapatkan pelayanan yang baik, Oleh karena Moh Pekin telah lakukan kewajiban dengan baik untuk menyenangkan mereka seperti sudah diketahui, Biao Chin San adalah penjahat besar, Tetapi saking licinnya ia belum pernah sendirian melakukan perampokan atau pembegalan, Semua kejahatan dilakukan oleh kawannya, Kenalan dan sebawahannya, Ia cuma terima bagian. Sekalipun merampas orang perempuan jarang ia lakukan sendiri. Kaki tangannya tersebar di banyak tempat, Ia sendiri sebaliknya hidup sebagai Wang Wei di Cui Matiam. Maka itu sendirinya ia tidak lakukan pelanggaran hukum. Ia sekarang bisa datang ke Pak Hia sebab bisanya Moh Pekun Gunai Lidah ia datang pertama untuk cari siam Nio, Gundiknya yang minggat dan kedua buat cari dan hajar Biao Pei. Ia bukan hendak belas Yubi Ye Tu juga bukan buat langsung balaskan sakit hatinya. Persaudara Anho, Tapi sebab Pak Hia kasih tahu ia siam Nio bersahabat kekal dengan Li Bo Pei, Dan Li Bo Pei hendak ambil si Nona sebagai istri, Bahwa katanya Li Bo Pei hendak cari ia untuk balaskan sakit hatinya ayahnya siam Nima. Maka itu, Sebab percaya hasutan itu ia jadi gusar dan mau lantas meninggalkan seorangnya. Bahwa ia telah berombongan dengan Tio Giyokin dan persaudara Anho, Itulah disebabkan Moh Pekun telah undang Giyokin dan Giyokin kena diojok-ojok oleh Piao Su yang lidahnya lemas dan Li Yahai ini, Sedang di lain pihak, lebih dulu daripada itu. Giyokin pun telah diminta bantuannya oleh iparnya, Ho Chithou, Yang telah datang padanya memberitahukan bahwa istrinya, Ho Kiam Gau, Telah terluka dan ditahan dalam penjara, Sebab gangguannya Giyos Yulian yang dibantu oleh Li Bo Pei, Dan ipar ini juga ogok ia, Hingga ia jadi panas dan gusar, Hingga jadi turut datang ke Pak Hia. Tio Giyokin adalah anak dari Holi Ha Ogo Nio Chu, Si Rase Perempuan. Dan si Rase Perempuan ini adalah adik angkat Biao Chin San Tio Giyokin pandai menggunakan tumbak yang dipanggil Kim Chiyo atau tumbak emas, Ia telah menjagoi di Holam Utara, Di mana ia belum pernah ketemui tandingan, Hingga ia jadi berkepala besar. Karena ia bersanak dengan Biao Chin San, Orang makin takutinya. Dalam usia muda, Tio Giyokin telah menikah dengan Ho Kiam Gau, Anak perempuan dari Ho Hoat. Liyong. Kiam Gau beradat keras, Malah kasar, Lantaran romannya tidak elok lekas juga ia tidak hidup rukun dengan suaminya. Ketika ayahannya ia dibunuh oleh Jia Hyong Wan. Ho. Kiam Gau sudah pergi merantau akan cari kawan guna bikin pembalasan, Dari itu ia jadi dapat dibanyak kenalan. Mengenai tindakan istrinya itu Tio Giyokin tidak ambil tahu. Ia hanya berdiam di rumahnya di Kai Hong, Di mana ia buka Piao Tiam. Untuk kesenangan hidupnya ia punya beberapa sahabat karib perempuan, Adalah selama yang belakangan ini dapat niatan pergi ke Kiai Lok, Akan uji Chiet Chiet Yau, Maksud itu senantiasa tertunda sampai kemudian ia kedatangan Ho Chit Kou, Iparnya, untuk minta bantuan, Ho Chit Kou cerita bagaimana ia bersama saudaranya dan Su Heng Ken Tek Po, Telah dua kali cari Jia Hyong Wan buat bikin pembalasan, Bahwa dua kalinya ia gagal, Malah pada yang kedua kali Kiam Gau dan Tek Po telah terluka, Malah yang celaka mereka itu mesti mendekam dalam penjara di Jiaoyang. Tidak cukup dengan warta ceritakan itu, Yang bisa bikin orang panas hati, Chiet Hau tambahkan bahwa puterinya Jia Hyong Wan sangat elok dan gagah, Bahwa si nona pun dapat bantuan dari bocah cilik libo pek, Yang bersenjata pedang yang lihai, Hingga dia itu jadi makin tidak boleh dibuat permainan. Maka, Mo Ai Hau, Hayolah kau turut aku akan bantu kami Akhirnya ipar ini mendeli. Bagaimana juga Tio Giyokin mendengkol? Kiam Gau tetap adalah istrinya, Sekarang istri itu ada yang hina, Kalau ia tidak bela kalangan sungai telagaan iscaya tertawai ia. Ia pun tahu Kiam Gau gagah, Kalau istri itu jadi pecundang si musuh mesti lihai sekali. Dan musuh lihai begitu ia ingin coba di pihak lain, Ia ingin tengok juga Ji Siulian, Yang ketanya masih muda, Tetapi cantik sekali dan gagah. Baiklah akhirnya ia jawab iparnya. Ho Chithou menjadi kegirangan, Tetapi ketika ia tunggu sampai beberapa hari Mo Ai Hau itu tetap belum mau berangkatnya, Tio Giyokin telah dihalang-halangi oleh beberapa gulanya. Ia jadi tidak sabar, Sampai hampir-hampir kebentrok dengan ipar itu. Adalah waktu itu Moh Pokun yang telah berhasil mengundang Biao Chin San, Telah datang bersama Teng Chow Hiee untuk undang Kim Chow. Tempo Moh Pokun telah dengar keterangannya Ho Chithou. Ia segera ketemukan Giyokin, Pada siapa ia kata, Kalau toh aku mau berangkat, Kenapa toh aku tidak hendak berangkat bersama kami? Li Bo Pek, Tidak hanya namanya saja besar di Pak Chia, Malah siapa yang bisa rubuhkan ia, Akan rebut merknya. Di sana juga ada Gin Chio Chiang Kun Hukong Chiao, Ilmu tumbaknya ia dapat dari Sin Chio Yo Kiantong, Tetapi kepandainya melebihi Yo Kiantong itu. Maka kalau toh aku bisa pergi ke Pak Chia dan Piebu dengan Hukong Chiao Dan hasilnya toh aku yang menang, Di kolong langit ini dalam hal ilmu tumbak toh aku lah yang menjadi jago ternama, Toh aku menjadi Raja Tumba. Sekali ini Tio Giyokin kena dibujuk, Lagi pula Biao Chin San telah bantu bicara, Maka dengan diajak beberapa orangnya ia tinggalkan Kai Hong menuju ke Pak Chia, Di tengah jalan mereka tidak kesepian. Mohpokun, yang pandai bicara, Ada saja bahan kongkonya yang menarik hati separoh kejadian benar, Separoh lagi obrolan belaka. Begitulah ia puji Oe Ye Kiepok setinggi langit dan sebal terhadap Li Bo Pek, Yang dikatakan Jumawa dan Sombong, Hingga Giyokin dan Chin San jadi makin panas. Selama di perjalanan Biao Chin San dan Tio Giyokin telah jadi tambah kepala basar. Di tempat di mana ada sobat dan kenalan, Mereka tentu ditahan, Untuk hadirkan perjamuan yang diadakan buat kehormatan mereka, Dari di sini selamanya orang puji dan angkat-angkat mereka. Pada suatu hari mereka sampai di Jiao Yang. Di sini Ho Kiam Go dan Ken Tek Po telah mendekam di penjara lamanya. Tiga bulan. Mereka ini mesti dituduh sebagai penjahat besar dan penyerang, Tetapi karena pintarnya Ho Sem Ho menolongi dan kebetulan Tia Kuan dan Sipir Bui Doyan So Gokan, Mereka jadi dituduh melukai orang lantaran berkelahi, Sedang juga dari pihak Pamili Jie tidak ada desakan apa, Maka Tia Kuan bisa diam saja. Tempo Tio Giyokin sampai ia ini juga telah gunai pengaruh uang, Maka dua orang itu sudah lantas dimerdekakan. Biao Chin San suruh Kentek Po pulang ke holam, Ho Kiam Go dikasih ikut, Karena Tio Giyokin mau suruh ia berobat di paksia, Sebab luka di punggungnya belum sembuh betul. Dalam perjalanan ini Biao Chin San singgah dipoteng untuk memenuhkan undangannya Biao Suhek Ho Tuhang Seharimau. Ia ini, serta beberapa kawannya, Kagumi Biao Chin San dan Tio Giyokin dan menyatakan suka bersobat. Adalah dalam perjalanan ini, Selagi lewat di KHO yang Biao Chin San sekalian sudah berpapasan dengan Beng Su Chiao, Si anak muda yang nasibnya buruk, Yang pikirannya lagi kusut, Hingga keadaannya mirip dengan orang kalap. Begitu ketemu rombongan dari orang yang sengaja cari, Beng Su Chiao sudah maju menyerang dengan tidak kata apa lagi. Supo An Kho, sebagai sobat setia, Sudah ceburkan diri dalam pertempuran. Sembari berkelahi ia perhatikan Beng Su Chiao, Ia dapat kenyataan pemuda si Beng ini gagah. Sayang dia sendirian dan musuhnya-musuhnya banyak, Tumbaknya Giyokin Liya Hai goloknya Set Ho dan Citho berbahaya. Guna menolong Supo An Chu lari keluar kalangan akan cari hamba negeri Guna hentikan pertempuran itu sayangnya kembali sesudah kasip karena Beng Su Chiao mesti rubuh sesudah kena dibokong oleh Biao Chin San yang gunai Piao Anak Muda itu rebah di tanah dengan mandi darah. Busuh telah kabur semua, dengan ajak Citho yang teriuka. Mereka itu berlalu dengan puas, karena mereka anggap sudah dapat kemenangan. Dua rombongan ini singgah di Poteng, di mana mereka bikin perkenalan dengan beberapa jago setelah itu mereka menuju Siang Seng ke Pak Hia. Mereka sampai di dalam kota pada tengah malam, mereka terus mengasuh di hari kedua pagi baru mereka kunjungi Siu Biyer Tua Eye Kiepok. Di luar dugaan, hari itu mereka bersomplok dengan Kahu Kong Chiao hingga terbitonar. Biao Chin San dengan berani sudah gunai Piao. Mereka puas dengan kemenangan itu dan merasa bangga sudah bisa kalahkan seorang ahli silat tumbak dan bangsawan. Karena ini mereka berani putar kayun di dalam kota buat ganggu siapa mereka niat ganggu. Sebaiknya Oe Eye Kiepok masih bisa pengaruhkan Pak Hia punya buaya cabang atas, kalau tidak mesti ada yang berani gempur mereka. Tio Giyokin masih bisa berpikir, ia sering nasihati kawanannya supaya hati membawa diri. Adalah Biao Chin San yang tidak pedulikan apa juga, setiap hari ia pesiar ia keluar masuk rumah hina, ia tetap berlaku garang. Maka belum ada sepuluh hari, di Lam Shia, kota selatan, hampir tidak ada yang tidak ketahui adanya Biao Taya ini. Selama orang menjagoi Hukong Chiao Diam di dalam rumah untuk obatilukannya Yo Kiantong juga keram diri di dalam Piao Tiam, karena ia sungkan layani Biao Chin San, yang tidak seganembokong orang dan men mengeroyok. Malah Teksya Hukong pun turut tidak keluar rumah, kecuali setiap hari pergi ke Kibuhu untuk lakukan kewajibannya. Di pihak lain pada siulianlah tutup mulut halnya Li Bo Bek sudah berlalu dari kota raja dan hal kedatangannya rombongan orang galak itu. Maka itu, waktu itu cuma Oe Ye Kie Pok seorang yang paling merdeka, dengan tentu ia pergi ke Lam Shia, untuk berkumpul dengan Biao Chin San sekalian persaudaraan Fang, pokok pembicara A.A. selalu adalah hal penyatrukan Li Bo Bek, Teksya Hong dan Yo Kiantong. Biao Chin San tidak lupa cui siam, ia desak moh pokun cari tahu halnya gundik itu. Tiausu itu bisa selidiki semua. Halnya si Nona, sampai binasanya Cie Sielong dan Poan Loh Sem sampai si Nona menderita siksaan di kantor negeri, cuma kemana keruan dari si Nona pergi dan menumpang, ia masih belum berhasil dapat ketahui. Ketika hal ini ia kasih tahu Biao Wien San, Teng Chow Ye katakan ia tolol. Dasar kau yang dogol kata Wang Wee dari Komatiam itu. Kenapa tidak dari tadinya kau tahan ibu dan anak itu dan kemudian cari aku? Sekarang aku datang dan mereka kabur. Apa kau bukannya lagi permainkan Biao? Taya aku tidak peduli si orang Si Chie dan Li, sekarang aku kasih tempo 10 hari pada kau untuk cari ibu dan anak itu. Awas, atau kau sudah tidak sayang jiwamu? Moh pokun jadi ketakutan. Baiklah, aku nanti pergi mencari ia kata. Ia menyesal sudah usilan dan karena temahai uangnya OE Kie Pok, sekarang ia jadi dapat kerjaan sukar. Cie Sielong sudah mati, Li Bowe sudah pergi. Siam Nyo dan ibunya menghilang kemana ia mesti cari mereka itu? Kalau aku gagal Biao Chin San pasti benar berani menghajar aku. Lantas Moh pokun keluar masuk di rumah-rumah pelesiran akan cari Siam Nyo akan dengar ibu nona itu. Dasar Kou Siam terkenal dan perkaranya pun menarik perhatian orang, akhirnya Moh pokun ketahui juga dia itu berdiam di rumah sanaknya dari Hunpong Liu Ie Kie, orangnya lagi sakit berat mukanya terluka bekas siksaan, buat makan sudah tidak punya uang. Buat buktikan sendiri, dengan gunai sedikit uang moh pokun bisa sogo seorang, dari pohoapan untuk antar ia bertemu dengan Cui Siam ia pakai akal, bahwa ia sobatnya Li Bowe Pek, bahwa katanya Bowe Pek pesan ia buat sering tengok si nona. Cia Elo Mama percaya obrolannya Piausu ini, ia tuturkan kesengsaraannya, baiknya ada Li Bowe Pek yang berikan ia beberapa tel perak, hingga Cui Siam bisa beli obat dan makan. Barangkah lagi beberapa hari, si Siam akan sembuh betul ia kata. Moh pokun manggut, ia unjuk aksinya. Lito Ayah sudah pergi entah kapan ia kembali, ia kata Lito Ayah sudah pesan aku akan perhatikan kau berdua maka kau jangan khawatir akan kelaparan atau kedinginan. Besok aku nanti datang pula buat bawakan uang. Kalau nanti Cui Siam sudah sembuh, aku nanti dayakan pula bagaimana baiknya. Ia lihat Cui Siam sedang rebah, orangnya perok, mukanya kucal, lukanya belum sembuh betul, tapi dipandang semuanya sisa kecantikannya masih ada si nona sendiri tidak kata apa, ia hanya mengawasi dengan air mati mengembeng. Moh pokun berlalu dengan lekas, ia pergi langsung ke Hotel Keng Tan Ken dicuki kau buat cari Biao Chin San guna sampaikan hasil penyelidikannya itu. Sementara itu Cia Mima, seperginya pokun, sudah kata pada anaknya. Sekarang kau jangan berduka lagi. Nyata Lito Ayah tidak lupakan kau, ia pergi dari sini, tapi ia pesan si orang simoh buat sambangi kau dan ia akan bawakan kau uang. Kau sudah banyak baik, tanda luka di muka pun tidak terlalu kentara, besok kau boleh paksakan diri akan berbangkit dan berhias. Kalau nanti si orang simoh datang membawa uang, kau harus sambut ia dengan manis. Aku harap ia suka sering datang kemari, supaya ia berhasil berdaya untuk kita. Kau boleh ikut orang, atau kau bisa dapati uang untuk pelihara pula dirimu. Kau ketahui sendiri, kalau kau tidak berdaya, aku sudah tua. Cia Mima menangis. Ia lantas ingat suaminya, semua kesengsaraannya, hingga sekarang ia menjadi rudin sampai makam pun susah, hingga sering ia mesti ikat perut. Cia Mimao turut menangis. Ibu, apakah kau anggap kita bisa hidup lebih lama? Ia kata. Ketika Lito Ayah datang kemari, apakah kau tidak dengar apa ia bilang? Si tua bangka si Biau dari Cui Matiam akan lekas datang kemari. Ia adalah berandal kejam, yang telah bunuh. Ayah dan perhina dan siksa kita, kalau kita tidak keburu minggat, setahu apa jadinya dengan kita. Ia tentu benci sangat pada kita, ia mau datang kemari, kalau ia ketahui kita ada di sini, apakah kau kira ia mau mengerti? Nona ini menangis, hingga ia tidak mampu bicara terus. Cia Mama ketakutan, sampai ia berhenti nangis. Apa benar Lito Ayah ada omong begitu ia tegaskan? Ya, Lito Ayah kenal banyak orang dari kalangan sungai. Belaga, ia tentu tidak mendusta. Pada Lito Ayah aku tidak pernah kasih tahu hal kita di Cuma Tiam. Hari mau si Biau itu datang ke Pak Hia barangkali untuk urusan lain, barangkali ia tidak ketahui kita berada di sini kata Cia Mama kemudian untuk hiburkan diri. Bu mengharap demikian, boleh kata Seng Anak. Tapi di sini ia punya banyak kenalan ia bisa mencari tahu, atau ia akan dengar cerita orang. Aku sanksikan si orang si Moh barusan, jangan ia matanya si jahat si Biau itu. Belum pernah aku dengar Lito Ayah punya sobat orang Samoh. Cia Mama kembali terkejut. Kalau begitu, barangkali Lito Ayah belum berangkat. Nanti aku tengok ia di bio, buat minta ia tolong kita lebih jauh. Siam Nimar menghela nafas. Tapi Ibu Lito Ayah tidak akan perhatikan kita seperti dulu lagi kata ia dengan masgul. Ha, kalau si jahat Sabiau datang, aku tidak takut mendadak ia teruskan. Kota Pak Hia adalah tempatnya raja, di sini ada undang negeri, apa ia bisa bikin terhadap kita? Paling banyak kita akan adu jiwa terhadap ia. Cia Mama lihat anaknya jadi nekat, ia tidak mau melayani, sambil tepas air mata, ia berlalu, kemudian ia pergi ke Siam Siang Hotel. Seperginya ibunya Siam Nimar tarik bantal kepalanya akan keluarkan pisau belati simpanannya, warisan dari ayahnya. Ia curigai betul siorang Siam Moh. Sekalipun ibunya tidak ketahui ia masih simpan senjata itu. Ia sebenarnya telah didaulat rindil oleh orangnya Cia Sielong, kalau bantalnya masih ada. Itu disebabkan bantal ini ia telah titipkan pada bibinya, ia tidak bawa ini. Waktu ia pindah ke rumahnya Puan Lou Sam beberapa kali ia pernah ingin bunuh diri dengan pisau ini, tapi Saban batal. Sekarang bahna terdesak, ia siapkan senjata ini guna bela diri, buat habiskan jiwa supaya ia tidak usah jatuh lagi ke dalam tangannya si orang Sibiau. Rebah pula di pembaringannya, Siam Nimar tungkuli pikirannya yang kusut. Di jendela angin dingin menyambar. Hatinya berdabaran. Ia merambata, ia rebah diam laksana mayat. Berapa lama ia sudah rebah begitu, ia tidak tahu. Ia baru terperanjat waktu kupingnya dengar tindakan kaki. Kapan ia buka matanya, ia tampak tiga atau empat orang berada di dalam kamarnya. Yang satu ia kenali sebagai si orang Siboh tadi tetapi yang satunya bikin ia kaget seperti terpagut tular. Karena ia kenali orang itu adalah Wang Wee Biao Chin San dari Kho Matiam tapi segera juga ia berbangkit, sambil duduk dengan tubuh gemetar ia awasi Wang Wee itu dengan mati menyala. Kenapa kau lancang masuk akhirnya ia menegor. Biao Chin San mengawasi dengan matanya yang besar dan bersinar galak, mukanya kasih lihat senyuman iblis. Kau berdua ibumu sudah minggat dari holam kata ia dengan suaranya yang seram. Kau telah kabur ke Pak Hia ini dan di sini kau telah dirikan sarangan rumah hina. Di sini kau telah picuk libo pek kau tentu anggap bahwa kau sangat pintar. Tapi hari ini, hari ini kau terjatuh pula ke dalam tangannya Biao Taya. Aku mau lihat, sekarang kau hendak kabur kemana lagi. Biao Chin San ucapkan perkataannya yang terakhir dengan bentakan, dengan muka beringas sebelah tangannya coba pegang nona yang celaka itu. Dalam ketakutan dan gugup siam nimar menjadi nekat. Sebelum tangan orang sampai, ia telah mendului rebah pisau belatinya, dengan apa ia timpuk si Wang Ngei cahat. Biao Chin San menjerit aduh dan dengan tangan lekas tutupi mukanya. Serangan itu ia tidak pernah sangka, maka. Meski ia pandai silat, ia kena dibokong di hadapan matanya sekali. Pisau laut jatuh dan darah mengucur dari muka sebelah kiri. Meski begitu, cabang atas ini teruskan cekuk si nona. Ambil goloku ia berseru seraya menoleh. Aku mesti bunuh dua manusia jat ini. Salah satu orang dari sebelah belakang maju dengan sebatan golok. Siam nimau telah jadi nekat, hingga ia tidak kenal takut. Ya, bunuhlah kami ia menjerit sambil menangis. Biao Chin San ulur tangannya akan sambuti golok, tapi Moh Pokun, yang berada di sampingnya, lantas pegang tangan kanannya. Toa Siok, jangan marah, jangan terbaru nafsu, ia berkata. Ia sudah dapat diketemukan, mustahil Toa Siok kuatir ia bisa lolos pula kalau sekarang Toa Siok bunuh dia dan ibunya lantas ganduli kau apa itu tidak bikin kepala pusing? Tapi ia jahat, ia kurang ajar Biao Chin San banting kaki. Ia telah lihat aku, bukannya ia omong dengan baik ia hanya serang mukaku, sampai hampir mencelakai mataku. Apa aku mesti kasih ampun padanya? Biar aku bunuh ia, perkara di belakang. Sembari kata begitu, Biao Chin San coba berontak akan lepaskan tangannya dari cekalannya si orang Shimoh. Adalah di saat itu Chia Aloo Mama muncul dengan tiba. Nyonya ini telah pergi ke Hoat Beng Siye, di mana ia tidak dapat ketemukan Li Biao Pek, dengan melawan angin dingin ia berjalan pulang. Di tengah jalan ia berpapasan dengan Ie Jiye, tetangga kamarnya dan Ie Jiye dengan gugup kata padanya. Enso Chia, lekas pulang dan lihat. Di sana ada beberapa orang lelaki, yang pada bawah golok, yang hendak bunuh anakmu. Aku sekarang mau cari polisi. Chia Mama kaget bukan kepalang, ia terus saja lari pulang. Begitu masuk dalam pekarangan, ia lihat dua orang dengan. Roman Bengis sedang berdiri di dalam pekarangan itu. Pengisi dari berbagai kamar tidak tertampak, mereka pada umpati diri. Dari dalam kamarnya ia dengar jeritan dan tangisan, dan dampratan ia kenali suara anaknya, maka ia bertambah ketakutan dan khawatir. Ia terus saja lari masuk ke dalam kamarnya. Di sini buat sekejapan ia berdiri tercengang di dalam kamar Yalia Diao Chin San, yang ia masih kenali, dengan muka penuh darah, dan siam Nio sedang digebuk oleh Wang Wei jahat itu, hingga anaknya menjerit.